Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ada di channel YouTube saya pertanyaannya seperti ini Bang maaf nanya lagi kalau dari Karangtaulan pulangnya kita pengen mampir ke Curug Dengdeng ya di map itu di pancetengah Apakah dari Karangtaulan ke Curug Dengdeng bakal lewatin rute pancetengah yang jalannya rusak itu atau ada rute lain itu dia guys pertanyaannya jawabannya ada rute lain ya eh dari Karangtaulan menuju Curug Dengdeng ada jalan yang lebih cepat Hai karena memang jalannya bagus yaitu melewati wilayah Pangandaran ya tepatnya melewati Jampang saya seminggu sekali melewati jalan ini ya bagus ya jalannya hotme hotme juga cor-coran untuk lebih jelasnya kita cek di Google Map ya Oke teman-teman kita buka dulu Google Map nya Hai nanya dia kita pakai sepeda motor ya kemudian kita pilih lokasi awalnya ya kita ketik pantai Karangtaulan kemudian tujuannya Curug Dengdeng ini dia teman-teman arahan dari Google Map ya dari pantai Karangtaulan kita diarahkan ke timur kira-kira 6-6 km gitu ya memasuki wilayah Kabupaten Pangandaran ini pantai Karangtaulan kemudian diarahkan ke timur ini pokoknya tidak hanya dari pantai Karangtaulan ya tapi umum semua yang berada di wilayah Tasik Selatan pesisir ya yang ingin berkunjung ke Curug Dengdeng melewati jalan ini Oke teman-teman kita akan lihat tampilan jalannya ya eh piunya Hai nah ini piu jalannya Hai ini nah ini sudah memasuki wilayah Pangandaran ini jembatan ini wilayah Kabupaten Pangandaran Hai eh di sini banyak truk pasir ya mungkin telat ngoper yang terjungkal di sini Hai ini wilayah masuk wilayah Pangandaran eh sedikit menanjak ya Hai di beberapa tikungan nah nanti di depan ketika jalannya Sudah datar ya Itu ada pertigaan Ke Jampang Jaluk kiri ya Nah di depan itu Ada Masjid Alih Las Nah sebelum Masjid Alih Las Ada pertigaan ini dia Ini jalan desa Tapi bagus ya Jalannya hotnik juga cercoran Setelah belok kiri Tinggal lurus aja ya Ikuti arahan Dari Google Map Itu yang bergaris Biru Cuman disini ada Sedikit catatan ya Yang harus diperhatikan Nah disini Hotniknya itu Jalan utama katakanlah begitu Belok kanan Nah saran saya Jangan belok kanan Tapi tetap lurus Sesuai Arahan dari Google Map Oke Disini kita akan lihat View jalannya ya Tampilan jalannya Nah gini ya Itu ke arah utara Ini yang atas tampilan Jalannya Kemudian yang bawah Sesuai Sesuai arahan Google Map Yang biru tua Nah lurus ya Sementara yang biru muda Nah itu arah Ininya Arah Hotniknya Belok kanan Nah ini Jalan utamanya ya Hotnik Nah di depan Hotniknya Belok kanan Nah Nah arahan dari Google Map Kita Lurus Nah ini belok kanan ya Jangan belok kanan ya Karena ini Kalau lewat sini Akan menambah jarak tempuh Ingat Ikuti Sesuai saran Google Map Untuk lurus Nah ini lurus ini Jalannya coran Gitu ya Nah kalau kita Belok kanan ya Ngikutin jalan hotnik Itu akan Menambah jarak tempuh Menambah Menambah waktu tempuh Karena sedikit Memutar Nah ini Ya Memutar Itu pada akhirnya Akan bertemu lagi Di sebelah utara Nah ujungnya Nah itu ya Jadi lurus saja ya Sesuai Arahan Google Map Kemudian Lurus saja ya Ke utara Nah nanti Kita akan melewati Perkebunan Kelapa Enes ya Milik Presiden kedua Presiden Soeharto Katanya sih Nah setelah SMP Negeri 3 Cimrak ya Itu belok kiri Nah Sementara Ke kanan itu Ke arah Pantai Batu Karas Atau Pantai Pangandaran Ya kita belok kiri saja Ya Insya Allah Nyampe ya Demekian Teman-teman semuanya Ya Rute tercepat Dari Pantai Karangtauluan Menuju Curug Dending Semoga selamat Sampai tujuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh